Ini sebuah kisah tentang dia yang berjuang untuk berusaha menjadi sama di saat dia memiliki keunikannya tersendiri. Dia yang memerlukan bantuan, namun nyatanya jarang ada orang yang menyadari akan kebutuhannya ini. Namanya Aina, dan inilah kisahnya. Aku lahir sebagai anak sulung dari empat bersaudara. Kehidupanku sama seperti orang lain pada umumnya, namun ada sedikit yang berbeda pada diriku. Aku adalah penderita skizofrenia. Hal itulah yang membuat diriku sedikit berbeda daripada orang pada umumnya. Waktu itu, aku masih SD. Aku mengalami keterbatasan dalam membaca dan menulis bahkan berhitung. Hal itu membuat aku dikatakan bodoh oleh teman dan guru-guruku. Jujur, sedikit kecewa dan marah. Dan aku hanya bisa marah dalam kamar saja, karena tidak ada orang lain yang mau mendengarkan. Kemudian, saat SMP, situasi mulai membaik. Aku mulai memiliki beberapa teman walaupun tidak banyak. Di situ, keadaanku tiba-tiba mulai memburuk. Aku mulai memiliki teman halusinasi dan aku mulai mendapatkan bisikan-bisikan. Di situ, aku hampir pindah agama, karena teman halusinasiku mengatakan hal yang tidak-tidak tentang Tuhan. Tetapi, orang tuaku membawa aku ke Rukia. Di situ, aku di Rukia, tetapi tidak ada apa-apa. Biasa saja semuanya. Setelah aku SMA, keadaan itu mulai membagi. Tiba-tiba, ketika aku kelas 11, semuanya berubah. Aku mulai lagi ada halusinasi dan teman halusinasi serta bisikan itu. Mulailah aku di Rukia lagi. Ketika aku di Rukia, semuanya biasa saja. Tetap tidak ada yang ngaruh dan tidak ada perubahan apapun. Lihat, aku mulai merasakan suasana yang menyenangkan. Karena lingkungan dan kondisinya seperti apa yang aku mau. Karena aku ingin menjadi buruk. Di situ, aku mulai membaik keadaan. Tetapi, ketika aku semester 4, semuanya mulai berubah. Aku mulai datang lagi teman halusinasi itu. Di situlah temanku meminta aku untuk datang ke psikiater. Lalu, aku datang ke psikiater sendiri tanpa ditemani oleh orang tua ataupun keluarga. Di situ, aku mulai menduga-duga bahwa aku adalah single band-nya. Kenapa aku bisa menduga? Karena aku suka membaca buku tentang mental illness. Di situ ternyata betul, aku adalah penderita skizopernia. Aku mulai mencari komunitas-komunitas yang berhubungan dengan skizopernia. Lalu, ketemulah aku dengan komunitas peduli skizopernia Indonesia. Di situ, aku bisa bernaum. Aku bisa bercerita. Aku bisa berbagi pada teman-teman. Dan pengalaman serta perasaan aku. Lalu, jujur, aku berjuang sendiri. Tidak ada teman, tidak ada keluarga, pacar, kekasih, bahkan teman dekat pun tidak ada. Tapi, aku berusaha untuk bertahan. Sampai saat ini, aku bisa bertahan dengan aktivitas-aktivitas aku yang banyak. Aktivitas aku saat ini, aku mengajar sambil kuliah. Aku mengajar di bidang elementary school, junior high school, and senior high school. Aku mengajar di dalam bidang itu. Di situ, aku bisa bertahan. Harapanku untuk teman-teman yang skizopernia juga, jangan pernah berputus asa. Tetap berjuang walaupun tidak ada yang berdukung. Karena, kalau bukan kita, siapa lagi yang harus berjuang? Hanya diri kita yang bisa berjuang dan mempertahankan diri kita sendiri. Tetap semangat, dan jangan lupa rajin. Setiap individu, pasti punya pergumulannya masing-masing. Mungkin kalian tidak sadar, tapi ada loh orang-orang seperti Aina, dan mereka yang sebenarnya bisa saja kita jumpai di kehidupan sehari-hari. Mungkin orang yang duduk di sebelah kalian, berpapasan di jalan, atau orang yang kalian kenal, bahkan sayang. Jadi, masih mau kalian memandang sebelah mata. Sebenarnya kita ini sama kok, cuman kita berjuang di ranah yang berbeda aja. Terima kasih. Terima kasih.